Selamat pagi. Pagi mas. Apa itu? Ini. Ini tuh ramuan dikirim dari kampung mas. Katanya aku harus minum ini. Ini tuh mas isinya ada temulawak, belimbing wulu, asem cowok, kencor jahe, sambiloto, brotowali, menggimu, madu. Stop, stop, stop. Kayaknya pahit banget ya. Iya sih. Tapi kalau minum ini tuh mas, badan bisa sehat jiwa raga. Iya. Inul, untuk meeting dengan Pak Santoso semua udah aman kan? Oh tenang. Aman terkendali mas. Eh, tapi mas jangan telat loh. Oke, kalau gitu sebaiknya saya jalan aja sekarang. Nih, minum. Buat saya? Iya. Nah, kalau minum ini harus dinikmati seteguk demi seteguk. Nanti hasilnya tuh bisa kuat. Rasanya pasti keren. Aku harus bikin Inul senang. Aku harus minum ini. Enak banget. Enak ya mas. Makasih ya. Oke, saya meeting dulu. Oke mas. Mas Ari, kenapa belum siap? Dari tadi perutku sakit. Mules. Mau ke toilet dulu? Ya ke toilet itu dari tadi dong mas Ari. Udah, saya biar nyetir sendiri aja ke kantor. Sekarang mas Ari ketemu sama Inul. Tanya jamunya itu yang dia lagi siapin bisa gak buat ngobetin mulesnya mas Ari? Ya? Kamu terus jaga kesehatan. Mas Adam perhatian banget sama saya. Ini bukan masalah perhatian. Kalau misalnya mas Ari yang sakit terus, saya harus nyetir sendiri terus dong. Yaudah, kamu nyusul aja ya pakai ojek. Tapi kalau naik ojek kan bayar mas. Sedangkan saya kan belum gajian. Atau gimana kalau saya lari aja? Kuratus gak bayar mas. Ide yang sangat bagus. Ya, jadi lari aja ya. Sampai ketemu di kantor. Kita lari ini. Mas. Nah mbak, untuk furniture nih ya. Kan rencananya mau dikirim bulan depan nih sama rekanannya mas Adam. Jadi, sementara mbaknya beresin pleng. Nah, pleng ini kan harus diperbaiki ya. Jadi kayaknya itu lebih diutamain ya. Beresin dulu deh. Oh iya. Untuk dindingnya kan juga harus dicat nih. Minta tolong nanti jangan lupa foto-fotonya diturunin ya pak. Baik bu. Oke. Catat ya mbak. Jangan sampai kelewatan. Aku not ya. Bapak, ini lho pak. Sepurannya. Bapak mundur sih enggak? Mundur. Mundur. Malah. Itu malah kelihatan hidungnya. Kemajuan. Malah hidungnya semua yang kelihatan. Mundur, mundur. Ini lho pak. Ini lho pak. Bapak, gimana nih pak? Mbak, kita di Jakarta. Ayo mbak keluar. Iya, iya mbak keluar. Waduh. Bapak sama Reza. Aduh, gimana pia toh? Hehehe. Ayo, iya. Ini gede ya. Gede ya? Ini pak. Sumpah. Sumpah. Wih, 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 wih. Eh, kenapa pak? Bapak. Eh? Reza. Ini kebuka sendiri. Kayak desetannya ya? Iya. Bapak. Ini enggak beneran. Bapak Reza, aku tiba-tiba lho. Bener. Aku enggak usah seneng gitu lho. Melihat aku datang sama Reza. Ya. Iya, iya. Tuh, Pak Inu. Ada tamu rupanya. Aku tebak nih. Ini pasti bapak yang prosedur kan? Ih, salah. Iya, pak. Produsen. Produser. Iya, salah. Apa? Sekuter. Oh, oke. Apa bisa. Pak Lutuh. Pak, aku nih terima kasih lho. Inu lahirnya gara-gara ketemu sampean, cita-citanya terwujud dari kecil. Jadi penyanyi. Kalau enggak ketemu sampean, paling cuma di panggung 17 Agustusan. Ya kan? 11 November. 22 November. 30 Desember. Pak, itu tanggal-tanggal apa tuh? Eh, lupa. Ya kan? Ulang tahunnya Bu Lura. Ulang tahunnya Bu Sekda. Ulang tahunnya kami tua. Itu kok tanggal-tanggal istri orang sih, Pak? Enggak, aku kan kaper belah. Sama-sama, Pak. Saya juga senang bisa mewujudkan mimpi anak, Pak. Itu kok kenapa pakai rangkul-rangkulan sih? Enggak apa-apa, Pak. Ini kan Bapaknya udah mewujudkan cita-citanya Mbak Inu. Reza tahu, ini pasti merangkap pacarnya Mbak Inu tuh. Wah, hebat. Pacarnya banget. Harusnya jangan didorokin. Harusnya diindek, Pak. Itu loh. Ya sayang. Aku tuh kan berjalan yang 10 jam masih capek. Belum ke toilet 12 jam. Ayo masuk-masuk aja nih, Pak. 12 jam loh, Pak. Saya bantu, Pak. Eh, nggak usah, nggak usah. Ntar hilang. Jauh, jangan usah. Jauh, jangan usah. Ayo, Pak. Mbak Kik, bantuin Kik. Itu bagus ya, Pak? Itu, yang jauh rumah. Oh, kebagusan ya, Pak. Bisa aja yang bawa. Itu rumahnya Bapak aja. Nggak apa-apa. Ini setelah bawa. Bawa nih, Pak. Bapak ini. Duh, rumahnya gede banget tuh. Ayo dong, kerjain bener. Lurusin, lurusin. Itu masih miring tuh. Miring, lurus, lurus. Lurus. Nah, udah cukup. Kerja harus bener dong. Ini rumah pengacar onda. Ini rumahnya. Gini. Eh, ini pasti manajernya. Ini Nulia, Nulia. Hah? Kemana. Ah, iya, iya, iya. Saya merenjernya. Iya, iya, iya. Ke sini tuh emang orangnya dia. Selain hobi nyanyi jandut, juga rocker. Oh, iya. Cepat. Agak teriak-iak teriak. Terima kasih ya, sampean ini orang baik. Yang selalu menolong Nul, membantu Nul, mengatur jadwal Nul. Nulia, ini sebagai tanda terima kasih, saya ingin memberikan sesuatu sama kamu. Mudah-mudahan. Rejegiat kemana? Mau dikasih duit, lumayan beli sepatu baru. Ini semoga diterima. Ini dari kampung, betul. Dari pohon. Dari Nulit. Nul, ini rumah gede tapi kenapa berantakan sih, Nul? Iya, Pak. Kebetulan ini lagi direnovasi soalnya. Ah, kalau gitu Nul, aku supaya kamu ingat aku terus, aku mau ngasih kenangan-kenangan sama kamu ya. Oh. Ya? 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 Tutup matanya ya? Ditutup matanya ya? Tutup matanya. Kali ini pasti duit ini. Tutup matanya. Ya, tutup matanya. Nul, kamu juga ditutup matanya. Kan? Wow, surprise. Surprise. Pak, nggak apa-apa aja? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Pasti udah nggak sabar kan ya? Satu, dua, satu. Pasti nggak sabar. Ayo, Pak. Iya, iya, iya. Dibuka dulu ininya. Ya kan? Biar enak. Foto-foto aku masih muda. Ya. Ya. Coba dibuka bilang, nggak sabar. Satu, dua. Nggak sabar. Nggak, nggak sabar. Kelihat tuh. Orangnya ini suka ya? Orang kotak, orang nggak sabar. Satu, dua, tiga. Tidak sabar. Tidak sabar. Pahit, 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 pahit. Eh? Apa sih, Mak Dordi? Kirain duit? Tidak apa-apa ini tuh? Ini buat kenang-kenang. Iya, Pak. Biar kamu ingat aku. Iya, ingat terus, Pak. Dipasang lho, Nol. Iya, Pak. Iya, Pak. Siti, Siti. Ada Siti, ada kota. Bukan, nama orang. Oh, ada asisten. Iya, Pak. Ada asisten. Gede juga ya. Bapak, istirahat. Iya. Mas Alisa, temenin Bapak ya? Iya, iya, iya. Mbak. Hebat, Nol rumahnya ya. Keren ya. Berantakan, tapi. Iya, Mas. Ini apa-apahan sih, Mbak Ino? Ini drama apa ini? Kenapa harus pura-pura sih? Ya, maaf lah, Mas. Dimaklumin. Bapak itu taunya aku itu udah ngetop di Jakarta. Udah jadi artis, udah sukses. Padahal Bapak kan juga nggak tahu kalau aku pernah ditipu. Dan aku juga kan ditolong sama Mas Adam. Yowes lah, Mas Dodi. Nanti aku tak jujur sama Bapak. Eh, jangan, jangan, jangan. Jangan, Mbak Ino. Gak usah. Mbak Ino gak usah ngaku ke Bapaknya ya. Mas Dodi paham kok yang Mbak Ino rasain. Iya kan, Mas Ari? No. Gak usah soal Inggris deh lo. Yes. Makin pancur aja. Bentar, Mak. No, gak mau. Yes, gak mau. Apa-apa gak mau. Emang lagi puasa. Ini rumah bagus-bagus semuanya. Gede-gede. Ini yang tinggalin siapa sih? Rumah gede-gede gini. Ini bagus. Ini bagus. Itu bagus. Semuanya bagus-bagus. Gak ada yang busuk. Ini keren banget. Mak. He? Kok Bapak ada di sini tau, Pak? Kok gak istirahat aja di rumah? Hah? Bapak belum bisa tidur. Makanya Bapak jalan-jalan dulu. Alhamdulillah, Nul. Aku tadi udah sampe Jakarta Fair loh. Masa, Pak Pak? Ya. Baru juga di sini. Makanya aku seneng loh. Ini sama. Ini tinggal di sini. Nah, bagus lah. Halo. Saya Adam. Sopirnya Bu Inul. Hah? Nul, kamu ini gimana sih? Kamu tuh. Yang namanya Ari itu harusnya sopir kamu. Yang namanya Mas Adam ini harusnya jadi produser plus pantuaku. Hah. Bapak bisa. Iya. Itu loh. Ngomong-ngomong dia itu mukanya mirip aku waktu SMP loh. Iya. Beda cuma di hidung, di mata, di bibir. Pokoknya beda semua lah. Bapak ini, ya beda lah orang lahirnya aja beda. Iya. Loh. Sudah puas ngomongnya, Pak? Eh, sudah, sudah. Mari kita istirahat di dalam aja ya. Di dalam? Ada apa? Dalam mana? Dalam pulkas. Ada aslinya enggak? Saya awet, Pak. Mas Adam, jangan lupa ya. Nanti ke dalam pidit aku ya. Oh, siap. Maafin Bapak ya, Mas. Aduh, jadi enggak enak nih. Tapi makasih ya dramanya. Iya. Tadi kebetulan Ari hubungin saya. Dan dia udah cerita semuanya. Pokoknya, Mbak Indo tenang aja. Kita bantu maksimal, ya. Makasih ya, Mas. Ya, Wes. Masuk dulu deh. Silahkan. Apa aja, Mas. Mau ngomong-ngomong. Eh, ngomong-ngomong. Kamu nih gimana sih ceritanya? Bisa kenal sama Inul tuh gimana ceritanya? Oh, jadi saya masuk kerja di sini. Itu ditawarin sama temen saya. Ya, kebetulan dia juga pengemudi buat seorang penyanyi dangdut. Nah, katanya Mbak Inul itu butuh sopir pribadi buat nganterin kalau konser-konser di dalam kota. Jadi, karena saya waktu itu dengar lagunya Mbak Inul, saya langsung jadi ngefans. Akhirnya siang lamar, jadi. Jadi sopir di sini. My daddy, my king, my daddy. Jadi ini siapa? Oh, tadi aku ngomongin. Ini omnya lagi tidur. Kamu jangan bangunin ya, kita jangan bangunin. Ya, tapi tadi kenapa aku ngomongin. Mijuk-mijuk ini ngapain sih? Gak apa-apa. Nanti, daddy. Nanti, nanti, daddy. Jadi ini, daddy bohong? Enggak, pokoknya aku gak mau ikut-ikutan ya kalau daddy bohong-bohong kayak gini. Dengerin dulu. Secara teknis, mungkin iya bohong. Tapi, kamu benar. Seharusnya kita gak boleh berbohong. Tapi kali ini aja. Ya, daddy minta tolong sama kamu. Kamu pahamin, kamu ngertiin. Kasian Inul kan? Kita gak mau ngecewain bapaknya. Jadi please. For this time only, play along. Okay? Please. Kali ini aja. Kali ini aja. Dari tadi foto-foto mulu. Loh? Mumpung di sini tuh mbak. Abis rumahmu ikut nyentrik banget. Hehehe. Hehehe. Estetik. Oh. Hehehe. Keluakutku. Hehehe. 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 Ngomong-ngomong. Kamu sampai kapan di sini? Ah. Ingat mbak yang aku ngobrolin sama mbak Inul. Nopo? Sebenernya aku tuh gak suka tuh. Pak Degono yang ngurusin sapi di kampung. Itu disuruh sama bapak. Oh kalau kelamaan kita disini. Seminggu, dua minggu, sebulan dua bulan. Tekor. Seharinya 50 ribu mbak. Bayangin. Masih Pak Gono? Iya. Oh bapak itu loh. Padahal Pak Degono gak ngapa-ngapain lo di kandang. Mengopi mangan, ngopi mangan to. Oh. Hah? Syukurlah kalau gitu. Syukurlah. Ya. Ya. Syukur. Syukur apa? Ya, syukur cepet balik. Hah? Kampung. Nah. Kan. Kenakan Pak Degono loh. Bisa-bisa jadi jutawan. Ya kalau ngitung-ngitung tiap hari. Sehari 50-50 lama-lama di SUG. Nah kalau udah jadi jutawan. Dia bisa kaget. Kena setruk. Wah iya mbak. Kena setruk dia. Makannya juga gak dijaga kok. Nasi, santan. Wah banyak banget itu makannya dia. Kamu harus cepet pulang. Biar gak lama-lama ngeluarin duit buat Pak Degono. Kita lama-lama dia bener-bener jadi jutawan.